Halo Cuy, balik lagi channel Firman Hai kali ini aku pengen bikin tutorial cara buat akun baru Mobile Legends ini kan bentar lagi ramadhan, pasti banyak yang pengen buat akun baru Mobile Legends nah ini dia caranya yang pertama, pastikan Mobile Legends kalian udah terbaru di Playstore dengan cara kalian buka Playstore pastikan disini tulisannya mainkan ya, bukan update, kalau masih update, kalian update dulu ke versi terbaru ini kan mainkan, berarti udah versi ke terbaru kedua, pastikan juga di dalam Mobile Legends kalian udah full download data, nah ini kan udah full download data, kalau udah semua langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya langkah yang pertama, amankan akun kalian yang lama dulu nah yang ini nih, ini kan akun lamaku, amankan dulu biar kapan-kapan bisa dibuka lagi, dengan cara kaitkan ke akun medos kalian nih bisa ke akun TikTok, Facebook akun FK dan akun monton oke, kalau udah diamankan lanjut langkah yang kedua yaitu reset Mobile Legends nya tapi dengan cara yang berbeda ya nah, untuk cara reset nya kalian bisa amankan dulu data game kalian biar tidak download data lagi nanti nah, caranya kalian bisa pakai file file, file, atau aplikasi pengolahan data intinya lah ini aku ketik file ya nah, ini kan di hp aku ada tiga ada file, file, sama pengolahan file intinya adalah aplikasi pengolahan data disini aku bakal contohin pakai file aja berarti ini adalah aplikasi bawaan hp nya oke, kalau udah nah, ini dia masuk ke biasa nah, tuh kalau udah tampilannya kayak gini kalian masuk ke android ke android terus ke bagian data cari co-mobile legend biasanya di bagian ini adalah urut abjet ya ini urut abjet ya A, B, C, D, E, F, G terus habis itu H, I, J, K, L, M nah, itu kan ada mobile legend ini disini urut abjet ya kalau udah nemu aku ganti nama caranya ganti nama ini klik ganti nama tambahkan menjadi mobile legend 1 terserah kalian lah intinya ganti nama disini aku ganti nama kamu boleh kamu mau mobile legend 1 biar gampang nanti biar gampang nanti dirubah lagi kalau udah reset mobile legend kalian nah, ini dia ini mobile legend ya detail aplikasi ini ini abus tenang aja ini gak bakal download data lagi kok karena udah diamankan tantanya tuh kan ini udah kereset ya kalau udah di reset kalian lanjut ke manajemen aplikasi cari yang namanya layanan google play bukan google play game atau apa-apa yang penting layanan google play ya nih biasanya itu ada di pencarian cari aja manual disini cari manual ya nih aku bakal cari manual layanan layanan google play biasanya itu harus dicari manual tuh kan kalau layanan google play itu cari manual caranya diketik manual ya kalau misalkan dicari itu susah ketik aja manual habis itu riset juga layanan google play ini aman kok santai ketika di riset kayak gini nah yang hapus semua data ya tenang data kalian maksudnya yang kehapus ini mobile legend aja yang lain-lain masih aman kok kok otomatis tampilannya kayak gini tuh kan kalau udah lanjut yang mobile legend tadi kalian ubah menjadi komo belazen seperti kembalikan ke seperti semula komo belazennya balikan seperti semula menjadi komo belazen nah itu kan kalau udah ini mobile legendnya isinya diaktifkan semua tadi kan udah di riset isinya dihapus nah ini izin izinnya aktifkan semua apa aja semua izin yang ada disini aktifkan ya ini telepon mikrofon lokasi kontak nah kalau udah kayak gini udah siap deh mobile legend kalian udah dibuka dan otomatis kembali ke akun baru nih ini pertama masuk kayak gini biasanya apa namanya loadingnya dua kali yang pertama adalah instalasi instalasi ulang ya karena tadi file-nya udah diganti nama terus dikembalikan seperti semula fungsi ganti nama itu untuk mengamankan file-nya ya kalau gak diganti nama tadi maka otomatis kehabus nah ini loading dua kali wajar tenang di dalam in-game-nya kalian gak perlu download data lagi udah ini peran baru arlo teruskan dulu kameranya nah ini udah berhasil ya kalian tinggal kasih nama disini misalkan firman firman aja ya firman firman nah itu dia firman nah kalian bisa klik ok itu ini gak perlu download data lagi kalau udah aman di dalamnya gak perlu download data lagi oke ini main Laila dulu ya main Laila satu game habis itu bisa masuk ke in-game-nya oke ini aku udah selesain tutorialnya ya langsung aja aku bakal cek disini apakah aku disini download data ngeblur kameranya disini harusnya gak bakal download data gak ngeblur kameranya nah ada event oh ada event newbie sekarang aku malah baru tau yang event ini bukan yang yang tadi yang gambar pojok nah ini ternyata ada dua event ini ada nyubi sama nyubi yang gambar buku ini aku yang ini aku baru tau oke ek dulu untuk bagian hero-nya tuh disini hero-nya semua udah kebuka ya gak ada yang jadi telur karena udah full download data skinnya juga yang paling yang paling ini oke itu ini udah full download data gak perlu download data ulang ini keren banget terus yang paling bawah biasanya kan ini takut gambar terlalu yang paling bawah adalah art road itu dapet download data juga ini bener-bener gak download data sama sekali takut baru download data sama sekali aku penasaran ini eventnya oh ini 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 event lama cuma dengan tampilan baru ya tapi dulu hero-nya bukan di-road oh login harian izinkan oke mungkin sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bye-bye ini udah full download data semua yang digreal sampai skin terbarunya skin epic ini skin epic terbaru digreal keren banget bye-bye